Personil TNI dan Polri kuasai daerah ini ternyata ada perintah penangkapan KKP Papua hidup atau mati Begini kata Kapolda Pelompok kriminal bersenjata Papua atau KKP Papua ketar ketir Kapolda Papua Barat Irjen Pol dan LTM Silitonga memerintahkan penangkapan KKP yang masih menebar teror Terhadap warga sipil di My Bird, Papua Barat Daya baik dalam keadaan hidup maupun mati Kami siaga satu hadapi KKB di My Bird, intinya para penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati Tekas Kapolda saat mengarahkan personil Polri di jajaran agar tidak lengah menghadapi teror KKB terhadap warga sipil Di Manukwari pada 29 Desember 2022 lalu Kapolda mengatakan bahwa personil TNI dan Polri telah menguasai daerah My Bird Yang sebelumnya KKB mengklaim telah menduduki daerah itu Sampai saat ini My Bird dalam situasi kondusif, ujar Kapolda Polri dan TNI melakukan evaluasi berkala bersama Pemkap My Bird Sehingga kami memastikan video yang beredar tentang KKB menguasai distrik Kummerkek itu tidak benar, ujarnya lagi Ia mengatakan bahwa patroli rutin dan terukur oleh Polri dan TNI untuk memastikan kondusifitas My Bird secara menyeluruh Kalau video pengakuan menguasai Kummerkek pada malam Natal itu tidak benar, kata Kapolda Bisa saja karena gelap, mereka mengaku dengan membuat video Akan tetapi pukul 06.00 semua personil memastikan kondusi disana aman Sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengklaim telah menguasai ibu kota My Bird, Kummerkek, sejak beberapa hari sebelum Natal Hal tersebut dinyatakan Arnoldus Kocu, pentolan TPNPB melalui rekaman suara yang diterima dari juru bicara TPNPB Sedi Sambom Saya perintahkan pimpinan Kodap 4 Sorong Raya kini menguasai ibu kota Kabupaten Kummerkek kata Arnoldus Kocu yang menyebut dirinya Kumandan Operasi Dia menyebut bahwa perminggu 25 Desember 2022 malam merupakan malam keempat penguasaan TPNPB di wilayah itu Malam ini malam keempat kami kuasai ibu kota Kabupaten My Bird uturnya Kocu Kocu juga menegaskan bahwa tindakan jeda kemanusiaan yang digaungkan berbagai pihak secara resmi ditolak oleh TPNPB Ditemui terpisah Kapolda Papua Barat Irjen Paul Daniel Silitongah menyebut bahwa klaim TPNPB menguasai ibu kota Kummerkek merupakan bohong Itu bohong, itu rekayasa, sebab anak buah saya sudah berada di sana kata Kapolda Mereka bilang menguasai anak buah kita ada di sana kok ucapnya lagi Kapolda menambahkan situasi di My Bird saat ini para pengungsi sudah kembali dari tempat pengungsian ke kampung-kampung mereka Hanya saja TPNPB turut ikut menyusu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!